susah cari yang kita sudah mulai dia suarakan kalau yang pondok ini kan Hai pondok ini tuh khusus untuk menciptakan guru jadi bukan untuk murid Hafiz dan tafsir Hafiz tafsir dan guru ulama jadi guru ulama jadi sangat menciptakan santri dan gratis ini di metodologinya kita susun yang sesuai dengan alur berpikirnya daripada jadi yang pertama itu adalah bahasa Arab yang kedua itu adalah kirwati yang ketiga kemudian hafiz kurangnya baru kemudian masuk ke tafsir nah tafsirnya memang kita tidak di Indonesia kita kirimkan mereka ke Mesir dan Medina dan itu tidak ke universitasnya tapi langsung ke ulama karena sejati-inti daripada pendidikan itu teman jadi ngapain saya menemuinya namanya Al-Azhar kalau empat tahun hanya untuk keluar kos kuliah kos kayak disini saya punya teman buahnya wadi Al-Azhar Pak ya kalau dapatnya cuman gitu-gitu kayak Diana WMZ pulang itu ya gitu-gitu aja gitu-gitu aja prinsipnya bukan di lembahnya tapi di ulama dan tinggal di ulama nya belajar makanya konsepnya ini dan ulama nya 22 muridnya 12 orang mau jadi guru ini di pondo saya itu pondo pembentukan jadi cuman sehnya itu dua sehnya dua sehnya dua muridnya dua eh 12 dan tinggal di satu rumah kalau sehnya ini punya menikah ya kita kontrakan yang berbeda tapi setiap setiap hari harus berapa tahun itu eh tiga tahun tiga tahun tiga tahun nanti disananya dua sampai satu sampai dua tahun ini pondo jangan diharapkan ke pondo besar ya anak putuannya cuma 12 orang jadi kita cuma ngontrak satu rumah isi 12 orang mungkin besok ada rumah lagi kita kontrak isi 12 orang 12 orang ini lu sesuai SMA atau enggak orang yang bebas makanya Umar kan masuk nah yang terbesar dari pondo ini memang biaya untuk pergi kesananya saya memang khususnya wakaf ini saya tidak memenapikan daripada atau merendahkan daripada pengelolaan wakaf tapi memang pengelolaan wakaf yang ini saya punya pengalaman soalnya seberapa tanah saja saya kasihkannya tapi enggak terkelola maka oleh karena itu saya sendiri yang akan ambil alih dengan program ini kan bagian dari saya waktu saya memutuskan untuk tidak menemani apa namanya untuk masuk ke visi ini karena sebelumnya kan masih jadi pengusaha langsung saya investor-investor murni hari-harian ya cuman diskusi kalau semuanya belajar temu orang kemudian mikir lagi gitu setiap jadinya dulu sekarang udah berbeda sekarang ada hidupan orang-orang yang harus diantar ya apa namanya maka seluruh energi di Jakarta ini dikeluarkan dari berapa tahun yang lalu pak visi ini sejak satu setengah tahun lalu ya jadi saya punya visi itu berubah Pak jadi perubahan itu maka setiap penggal waktu saya ada perubahan visinya dan itu clear bukan arti kita berubah-rubah enggak saya karena ilmu yang ikhmah yang kita dapatkan mengupgrade lagi diri kita ha betul tapi saya pasti punya penggalan waktu dimana saya akan merubah laluan laluan karena memang istilahnya mengevaluasi jadi kata hikmah yang kita lakukan atau tinggalkan ini cukup besar tapi kalau ini udah yakin akan terus atau masih bisa berubah di tengah jalan karena ini diikat 23 tahun ya diselesaikan dulu kan Pak Oh ini nggak akan berubah kalau ini 23 tahun kalau penggalanya 23 tahun saya punya visi waktu itu setelah dari Jakarta saya properti saya rugi habis itu kemudian saya apa punya visi pokoknya saya harus membangun perusahaan baru entah gimana yang penting 3 tahun saya sudah harus ketemu angka sekian ratus miliar itu itu belum sampai satu tahun benar-benar 3 tahun itu sangat sekeras untuk dapat ini Alhamdulillah takutnya habis itu seluruhnya dari ini saya ubah untuk menjadi investasi karena perubahan dari kuat dan pengusaha masuk ke investasi 5 tahun itu 5 tahun saya punya visi baru sekarang jadi antara pengusaha investor sekarang mengajar jadinya kayak perubahan karena rada susah waktu saya mungkin memutuskan jadi pengusaha terus jadi kayak begini bahwa itu mungkin saya enggak sekompleks ini untuk mengajarkan Fikmah ke teman-teman yang masih baru ya Allah kasih beriring usia beriring usia juga tarbiah ya tarbiah sama Allah tapi memang ikatan dari karena kalau saya punya prinsip itu sederhana sekali yang saya ikat dalam hidup itu niat Pak yang saya ikat dari hidup itu nah niat ini saya perbarui terus sebelum tidur clear itu karena begitu saya bangun setidaknya saya sudah berkontrak dengan Tuhan dengan Allah mati ya saya Alhamdulillah sudah berkontrak kan kebaikan besoknya kemudian nah kontraknya ini dihitung tiga tahun 23 tahun tapi dilakukannya besok jadi ini kan amal 23 tahun nih lumayan kan Pak tapi kan dilakukannya besok saya akan melakukan ini jadi ikatannya secara waktu seusia itu mati tengah jalan ya kalau terlalu tua Pak itu enggak enak orang hidup terlalu tua ya kan Nabi Ibrahim aja waktu melihat ada doa minta doa untuk tambah usia yang lebih tua aja sekurasi kan jangan lupa anak tua terlalu capek ya jangan tua-tua banget lah ya kira-kira ya usia kita cukup lah nah disitu seluruh korelasi waktu dan amal nah itu melekat nah kira-kira gitu nah makanya kalau saya ngajari Umar itu Umar ini sebetulnya buku yang hadir itu semua nasihat-nasihat itu itu unsurnya untuk mempersiapkan dia balik karena dia akan ketemu fase pertanggung jawabannya betul-betul seluruhannya 13 tahun supaya dia seluruh amalnya itu jangan ada penyesalan karena kepadang kita kalau masyarakat itu kan selalu melihat dari kesalahan-kesalahan kita itu tanda apa sih ada waktu dan amal yang enggak cocok enggak relate kan ini enggak disesali nah artinya kalau kita ngajari anak dia harus tahu persis amalnya dan dia tahu persis cara mengisi waktunya coba jangan masyarakat isinya penyesalan terus itu masyarakat itu ya harusnya cek PDCA kalau dalamnya berarti cek action untuk isinya dia bukan untuk menyesali masa lalunya itu kan tanda antara dia isi waktu sama amalnya itu ada penggalan yang salah enggak cocok masa kita mau ngajari lebih itu ke anak kita sekaligus pelir dong kamu mengisi waktumu ya hati-hati karena ada ruang bertanggung jawabannya atas yang kamu lakukan atau yang kamu lakukan itu saja sebetulnya inti dari seluruh seluruh buku yang dia tulis maka karena itulah dia menikmati cara penulisannya karena karena kan ini ngobrolan hari-hari bulan hari-hari antara bapak anak gitu bapak kalau 100 ribu tiap bulan bapak berat dong targetnya tertinggi misal setahun harus berapa sih berberapa bisnis yang harus dibuka kan tapi saya pikir Al-Fatih mengalahkan konstati itu sudah berat intinya kalau goal ini cukup bulan susah untuk orang terima itu berarti berat-berat 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 Pak Adi ini saya penasaran banget ini dengan apa ya dengan cara cara berbicara bapak berbicara cara berpikirnya berstruktur gitu ya ini ada habit-habit dibalik itu semua yang membuat bapak itu bisa sampai seperti ini jadi penasaran berapa buku yang bapak baca habit apa yang yang bisa betul-betul mengantarkan bapak sampai sekarang itu gimana kalau dulu saya habit buku karena dulu mata masih oke ya pak sekarang saya pakai loop oh iya saking banyak baca pak gimana iya saking dulunya banyak baca iya insyaallah gak pakai kacamata gak pakai kacamata saya pakai kacamata kalau pakai loops kan saya selinder kan misalnya mau operasi retina oh supaya bisa imam wala tapi sekarang itu membaca tapi intensitas waktunya kalau dulu saya acak pak lemah itu seluruhnya saya ajar acak seluruhnya maka seluruhnya target satu hari satu buku dengan teori baca cepat indah begitu ada ketemu buku yang terbaik saya bisa baca rumuh ya kalau buku-buku yang sebenarnya informatif itu dengan pindah saja masyarakat satu hari satu buku tapi kalau sekarang saya sudah berdasarkan tema tema yang terpenting terseksial misalnya saya lagi baca soal environmental ethics misalnya atau etika lingkungan yang lagi keren sekarang maka seluruh dengan pembicaraan yang terkorelif dengan itu satu buku tak baca bukunya terus misalnya yang terkait dengan perang dunia ke-3 jenis langsung ke-3 ini kan generasi ke-6 perang dunia ke-6 tapi ya saya hampir semua saya temui di di apa bacaan nyari bukunya di mana pak kadang kan susah ya katanya 80% buku itu enggak berbobot betul pak karena bapak cari di indonesia karena disana udah 15 tahun lalu disini baru di indonesia mah gak berbobot cari yang berbobot ya itu bagian dari pengalaman satu sama lain bapak punya banyak guru banyak harus saya punya target semogaan ya tentu di angka kalau target ya itu 100.000 guru harus ketemu umar itu sudah 1400 anaknya 12 tahun udah 1500 guru karena yang gak pernah diajari oleh sekolah itu apa insting mencari guru jadi selalu dicekokin sejarah sama guru wali kemari kelasnya itu itu aja kok gurunya 4 tahun 6 tahun coba dibayangin gurunya cuman itu-itu doang enggak nambah-nambah jumlah guru iya kan padahal inti dari ilmu itu udah di siapa di guru begitu ketemu guru ajari anak kita terbaik ketemu guru berarti pertama kali yang harus diajarkan pasir berjalan di muka bumi artinya dia sudah sudah diajari untuk pergi kemana-mana mencari guru begitu ketemu guru diamlah sediam benda mati karena kebanyakan anak itu gak sabar menutup guru kepada guru iya kan iya kan iya kan karena gak pernah diajari adab adab terbaiknya dalam makanya begitu ketemu gurunya benar-benar harus apa namanya adab terhadap gurunya sehari dapat apa sama guru iya kan kalau dia itu hidup langsung sama sehnya 3 tahun cepat banget copying cepat pasti cepat downloadnya cepat gak ada iklan-iklan pak kita mau lebih banyak bufferingnya iklannya dibandingkan isinya karena cara kita belajarnya gak terlalu efektif itu problem ulama-ulama kita mengajarkan itu iya kan berapa banyak pertama kan pasti pas serotil akan berjalan ke rumah abis ketemu ya sudah dong kok disitu 6 bulan 1 tahun 2 tahun 2 tahun dari satu guru aja segitu abis dong waktu ya pak kan mau jadi 1500 guru dari satu guru emang saya tiap hari dia ketemu di rumah dia pasti ketemu inner cycle-nya itu poinnya paham jadi satu guru banyak lagi guru-guru yang lain iya guru ini pasti punya inner cycle yang dia ngikut kemana pasti dapet secara ruang-waktu itu poinnya di akhir lingkungan maka umar itu si bumar cepat buang pak kalau ngikutin terus ya ngikutin terus tapi gurunya ribet gak di ini-ini oleh anak apaan sih kan ini zaman gak kayak dulu lagi sampai ayah orangnya ini anakmu harusnya kan anakku anakku di sekolah malah anakmu ya sama saya udah saya ngasih makan ngasih ilmu ngasih koneksi anakku rugi itu gitu ya terus tengoknya biasa ada ayo kita bertukar-tukar kan masya Allah mau dititipin siapa? kita dititipin biar popi kalau saya jadi anak lagi boleh gak aku jadi kepikiran gitu juga kalau kan angkat aku jadi murid jadi guru pasti boleh inner cycle yang seleting dengan dia ya kan ya gampang dia tinggal mengutin hikmah ya gampang kebanyakan orang ketika masuk sekolah sekolah itu dia punya problem memandang-mandang ya namanya murid persis kayak negara memandang rakyat komunal sedangkan agama ini itu masuk ke pribadi-pribadi orang itulah kenapa agama lebih abadi daripada yang namanya negara karena agama masuk terlalu paling pribadi dari orang benar ya kan disini menceritakan bahwa tirani itu pasti kalah karena nabi-nabi nah oleh karena itu udah tau konsepnya kayak gini masih aja dikomunalkan kalau komunal itu anak apa tau itu gurunya tentang DNA orang ini iya harus sampe di serial itu iya dong asap-asapnya dia gak ngerti dia jari apa gak relate sama kehidupan dia sesuai passionnya sesuai passion kehidupannya artinya kita nganterin orang ini supaya dia punya peran terbaiknya itu ngacok gitu apa namanya tabrak sana tabrak sini dan terlalu lama dan terlalu lama orang mungkin mengatakan ini ini anak usia 13 tahun sudah bisa berbicara seperti ini ah ini gak mungkin biasanya tapi kalau bapak ngomong bapak juga akan ngomong sama anaknya bapak juga akan bingung kan ada di youtube-nya itu yang di wawancara iya itu kira-kira kosa-kata kayak gitu itu anak di usia di usia apa namanya 12 tahun itu kira-kira nyangkong gak itu maka Umar itu paling anti kalau eh paling gak mau ya kalau biang isi itu anak SD di bawah gak nyambung kan gak nyambung SMP SMA aja gak nyambung ya sana kemarin karena sebetulnya begitu balik itu seluruh isi kepalanya harus segera dibentuk bang golden eggs nya ini karena Allah ini kan sudah putusin bahwa ini orang sudah sempurna akal kan ada proses kan mereka untuk masuk dari yang ngerti apa-apa sampai yang melalui paham itu sudah masa diprosesin lagi sampai 23 tahun 30 tahun inilah penjelasan kenapa Fathih itu sudah bisa bilikin usia muda itu efektif hidupnya road mapnya udah jelas ya karena kontennya yang dimasukkan itu konten yang memang pas untuk dia masuk ke dalam fase baru seluruh konten yang ada itu ya memang saya peruntukkan untuk dia menyiapkan sekarang dia lagi memperuntuk dia memperuntukkan diri untuk masuk ke fase selanjutnya namanya menikah sekarang seluruh pembicaraan saya adalah pernikahan pernikahan terus saya selalu bilang saya dulu kan membawa proposal itu bahwa kayak ini apa pernikahan road map pernikahan ada ada saya mau copy oh enggak maksudnya inspirasi buat teman-teman diseluruh maksudnya jangan kan jarang ada orang ada road map hidupnya sekarang gini lah saya investor ya misalnya kita investor ada orang mau minta uang masa kita enggak minta dia mau ke bawah sama ini orang udah bangun atau ditek anaknya perempuan kayak disini udah usia matang kita mau ambil kita enggak kasih road map gimana kira-kira percaya kan dia kalau kita bisa tanggung katanya saya sebagai seorang dengan anak perempuan semuanya pasti kayak gitu kepada mbak ini yang laki-laki nah road map ini yang saya juga ingin buat si Umar harus punya proposal road map mentalisasi kesalahan itu itu sangat jadi datang itu gak jadi manusia yang dibentuk itu memang manusia mempesona agama ini sudah terlalu indah yang kurang adalah rizal gitu nih quotes 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 banyak quotes banget ini agama ini udah indah luar biasa